halo jumpa lagi di youtube channel asti dari sebelumnya di ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di konten videoku kali ini aku mau berbagi cerita aku pulang mandiri ya teman-teman dari taijung ke bandara tau ya jadi buat kalian yang pengen tau di kaliku aku pulang mandiri dengan naik kereta seperti ini ya teman-teman tonton video aku sampai selesai jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan konten video aku berikutnya terima kasih oke teman-teman dan disini aku dari king sui taijung aku naik TRA atau kereta manman sampai sinuri ya teman-teman dan disini aku akan transit nanti pindah kereta cepat KOT itu ya teman-teman atau THSR dan disini aku membawa dua koper ya yang satu ini nanti aku taruh di bagasi dan yang satunya aku akan bawa di kabin ya teman-teman dan disini aku berangkatnya dari taijung itu malam hari ya teman-teman baru nanti aku nginep di bandara taoyen paginya jam 9 lebih 15 menit baru penerbangan ya teman-teman jadi kalau berangkatnya malam itu tidak tidak terburu-tuburu ya teman-teman dan kita bisa istirahat di bandara di stasiun sinuri sini juga ada MRT dan kalau kita mau ke sesuatu tempat juga bisa naik MRT disini adalah pembelian tiket disini ya teman-teman tiket THSR dan disini sudah sampai di tempat penungguan kereta ya teman-teman kereta KOT atau THSR kereta ini paling cepat dan mahal harga tiketnya jadi kalau kalian ketinggalan dengan kereta yang kalian beli gitu ya teman-teman kalian itu tiketnya tidak hamus kalian bisa nunggu kereta yang belakangnya lagi oke teman-teman kita akan naik KOT atau THSR ini nanti sampai stasiun taoyen ya teman-teman dari stasiun taoyen nanti kita harus naik MRT sampai bandara itu terminal 1 karena aku naiknya itu nanti pesawat China Airlines dan maaf untuk rute naik MRT dari stasiun taoyen ke bandara terminal 1 itu gak kerekam video karena aku saat itu membawa dua koper dan sekarang sudah sampai bandara terminal 1 ya teman-teman untuk check in China Airlines itu biasanya di konter nomor 11 dan 12 ya teman-teman dan disini suasana malam hari tanggal 29 bulan 3 2024 sunyi ya teman-teman nanti besok paginya itu tanggal 30 baru rame banget kalian jangan khawatir di bandara sini juga ada tempat buat ngecas HP juga ada toilet buat kalian itu BAB atau mau buang air kecil atau mau dandan disini juga bisa dan kalian kalau kesini tuh harus memakai jaket ya kalau malam hari karena ACnya itu terlalu dingin ya aku biarpun pakai jaket itu sempat kedinginan disini dan di bandara sini juga ada restoran kalau kalian kelaparan kalian bisa makan disini tapi tadi aku pas waktu perjalanan itu dari Sinwuri aku sempat membeli apa burger ya teman-teman terus beli kopi disana terus di perjalanan di Seven aku juga beli roti apalah gitu biar pas waktu semalaman disini itu aku gak kelaparan ya teman-teman kalau kalian gak pengen nginep disini pengen tiduran di kasur kalian juga bisa pesen hotel di deket-deket sini ya teman-teman tapi kalau aku ya aku tuh kalau udah mau pulang paginya itu malamnya aku gak bisa tidur jadi daripada aku pesen hotel lebih baik aku itu main-main jalan disini gitu duduk banyak kok yang istirahat disini di kursi itu juga bawa selimu jaket apalah tapi kalau aku kalau mau pergi-pergi libur mau pulang apalagi kalau mau pulang Indonesia itu aku pastikan gak bakal bisa tidur karena hati ini udah deg-degan menyiapin pengen ketemu keluarga lah pengen ketemu pokoknya udah gak sabar gitu jadi gak bisa tidur oke teman-teman segitu lika-liku aku pulang mandiri ya teman-teman beli tiket sendiri terus pergi ke bandara sendiri ngurus dokumen sendiri biar ngirit karena uangnya itu juga pas-pasang ya teman-teman daripada uangnya buat nyuruh agensi apalah pasti kalau kalian beli tiket di agensi itu pasti mahal penjemputan juga mahal aku kan pengennya ngirit gitu ya kalau kalian gak berani sendiri ya mending nyuruh agensi kalian buat ngurusin oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton video aku sampai selesai jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe-nya ya teman-teman dan semoga video aku bermanfaat buat kalian dan jika ada pertanyaan tentang syarat-syarat cuti lah kepulangan mandiri gimana apalah bisa kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman nanti pasti aku akan jawab atau bisa langsung saja DM di Facebook aku Senduk Formosa atau di TikTok aku ya oke teman-teman sekian video dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye Hai nyalo hai nyalo teman-teman aku berada di Taoyan airport terbentuk terbentuk mbak muse ada sepuluhan kok bisa mengatuh melihat gue ben gue kenang-kenang terus aku menyatuk terus ini akhir kali di Taiwan ini kok pengen yang Taiwan apa orang sukses Alhamdulillah Suasana Manjelang mudik Lebaran Ruwame Tanggal 30 Maret 30 Maret Full Kebuk Orang Indonesia Semuanya disini Semuanya pada Mau mudik Lebaran Keneng Keneng Enggak Yang kansen Taiwan Anyways Ye zwischen V Jun 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 Junj